Sekarang ya Pak, untuk bangkunya kita tinggikan Biar ngerasa perutnya Selamat pagi, siang, sore, malam Kembali lagi bersama Sambel On Pada kesempatan kali ini kita mau mereview Adjustable Bench Bahasanya agak kaku Soalnya minumnya cendol dawat Apa saja yang perlu di-review Terus keunggulannya apa Ngomongin keunggulan aja bos, jangan minusnya Terus tak lupa uji kekuatannya Oke lanjut saja bos, langsung Seperti ini penampakannya Jadi bangku ini memang didesain untuk Yang apa ya, multifungsi lah Untuk olahraga di rumah Jadi ada beberapa fungsi Dan dimulai dari sini bosku reviewnya Nah ini ada penahan kaki Jadi misal mau ngangkat yang berat Atau untuk sit up Ini bisa untuk menahan kakinya Dan ini bahannya lumayan tebal bos Terus ini bagian dudukannya Jadi dudukannya ini dari lantai Itu kisaran 50 cm Standart lah bos, 50 cm Dan untuk lebarnya itu 25 cm Untuk kelebarannya 25 cm Untuk dudukannya Nah dan dudukannya ini pun Bisa diatur di beberapa Level Jadi untuk bagian Apa ya ini Flat Terus bisa diatur juga Seperti ini Nah ketika sit up Itu juga bisa diatur Segini bos Nah untuk Ininya Penahannya ini Dia tebal bos Waduh jangka sorongku Gak kelihatan bos Tebal banget ini Bahannya Ya kisaran 5 mili lah Ya Jangan 5 mili Seginilah ketebalannya Ah kameramen Kameramen Ini kameramen Ini dan untuk Platnya ini untuk Nahan juga tebal banget Terus ini Yang bagian sini Ini PVC bos Tapi dalamnya Ini udah dikasih pipa Pipa besi Untuk Bautannya ini Untuk lahannya Terus lagi Beralih ke Bagian sini Sandarannya Jadi untuk Sandarannya ini Juga bisa Diatur Ketinggiannya Misal Tadi mau Dipakai Untuk sit up Ini bisa Diturunin Kayak gini Ini Untuk dudukannya Bisa diposisi Seperti ini Atau Atau Paket Seperti ini Terus Ini untuk bagian Padnya ragi Jadi Saya pakai Untuk Sandaran Yang segini Jadi Sangat Multifungsi Sekali Bisa lagi Jadi Kalau yang Kayak gini Bisa untuk Ngopi Terus Lagi Ini Bagian Sandarannya Sudah Ini Bagian Kaki yang Bagian belakang Ini udah Dilengkapi Roda Fungsinya Untuk Apa Untuk Memudahkan Ketika Memindahkan Ini Bangkunya Jadi Kayak gini Tinggal Dorong Kan enak Ya Pak Ya Pak Oh Tenan Sekarang ya Pak Untuk Bangkunya Kita tinggikan Biar Bukan Rasah Perutnya Tidak Sampai kita tes kekuatannya untuk bagian bangku belakang beras badan saya kurang lebih kisaran 85 kg ya kurang lebih kisaran 250 kg untuk toleransi amannya Oke bos sekian review untuk bangku adjustable nya Terima kasih sudah mau nonton kalau suka silakan delay kalau nggak suka dan terlanjur sudah nonton silahkan dikomen dadah